Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Isa alaihi salam telah ditolak dengan keras oleh umatnya sendiri yaitu oleh Bani Israel Mungkin tidak ada Nabi yang ditolak umatnya sedemikian rupa keras dan total selain Nabi Isa alaihi salam Apa alasannya sehingga Bani Israel begitu keras menolak Nabi Isa Jawabannya terdapat pada keyakinan Bani Israel sendiri jauh sebelum Nabi Isa diutus Berawal dari keyakinan umat Yahudi yang meyakini bahwa Nabi Ilyas alaihi salam Atau Nabi Elia yang hidup sekitar abad ke sembilan sebelum masehi Itu masih hidup dan saat ini ada di langit Mereka meyakini bahwa Nabi Ilyas yang sebenarnya sudah wafat itu akan turun kembali ke bumi Kedatangan Nabi Ilyas yang kedua kalinya itu bertujuan untuk menyiapkan umat Yahudi Menyambut datangnya Al-Masih juru selamat yang mereka nanti-nantikan itu Keyakinan itu terdapat dalam kitab suci mereka Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Atas dasar nubuatan ini kaum Yahudi menunggu-nunggu turunnya Nabi Ilyas Atau Elia dari sorga yang dipercaya telah naik ke langit Keyakinan itulah salah satu hal yang menyebabkan mereka terhalang untuk mengimani Nabi Isa alaihi salam Padahal mereka lama berdoa menantikan seorang juru selamat Karenanya mereka membentur-benturkan kepala mereka ke dinding ratapan Agar Mesias itu segera datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi Namun saat juru selamat yang mereka nantikan itu datang dalam wujud Nabi Isa Mereka malah menolaknya Kenapa mereka menolaknya alasannya karena Nabi Ilyas belum turun dari langit Padahal Nabi Ilyas yang dinubuatkan akan turun itu sudah tergenapi Dengan diutusnya Nabi Yahya alaihi salam atau Yohanes Pembaptis Putra Nabi Zakaria Saudara sepupu dari Siti Maryam Ibunda Nabi Isa alaihi salam Seperti itulah memang cara nubuatan tergenapi Tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang menunggunya Namun itulah yang terjadi Murid-murid Nabi Isa sendiri tidak memahaminya Mereka menanyakan persoalan itu kepada Nabi Isa alaihi salam Tetapi tatkala murid Nabi Isa bertanya Pada waktu mereka turun dari gunung itu Al-Masih berpesan kepada mereka Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati Lalu murid-muridnya berkata Kepadanya Kalau demikian mengapa alih-alih Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Nabi Isa memang Elia akan datang Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka Pada waktu itu mengertilah murid-murid Al-Masih bahwa ia berbicara tentang Yohanas Pembaktis Matius pasal 17 ayat 9 hingga ayat yang ke-13 Janji turunnya kembali Nabi Ilyas atau Nabi Elia telah tergenapi atau telah terpenuhi dengan diutusnya Nabi Yahya Yang tugas kedatangannya adalah sebagai perintis atau pembuka jalan bagi kedatangan Al-Masih Isa Ibn Maryam sebagai juru selamat kaum Bani Israel Nabi Ilyas yang asli sendiri sudah wafat berabad-abad sebelumnya Dan beliau tidak akan turun lagi ke bumi karena orang yang sudah mati tidak akan pernah hidup kembali Sampai kapanpun umat Yahudi menunggu turunnya kembali Nabi Ilyas atau Elia dari langit mereka tidak akan mendapatkan Jika sejarah agama-agama diperhatikan kita akan menemukan sejumlah contoh mengenai pendiri-pendiri agama yang dikabarkan telah naik ke langit Ramalan-ramalan seperti itu begitu banyak dan tersebar luas sedemikian rupa Sehingga nampaknya hal itu merupakan suatu hal yang umum yang terjadi di tengah-tengah umat manusia Untuk mengarang kisah-kisah semacam itu dalam rangka mengangkat derajat dan menjadikan para pemimpin agama mereka sebagai manusia luar biasa Selain Nabi Ilyas yang diyakini naik ke langit Nabi Isa, Imam ke-12 Syiah, Dewa-Dewa Hindu atau orang-orang suci lain Dan apa-apa yang disebut sebagai penjelmaan-penjelmaan Tuhan yang serupa Dia kini telah naik ke langit dan pada waktunya nanti akan turun lagi ke bumi Tidak ada satupun bukti sepanjang sejarah umat manusia menampilkan satu contoh saja tentang kembalinya seseorang ke dunia ini Yang telah diduwayatkan naik ke langit dengan tubuh kasalnya Sekalinya mereka pergi maka mereka tidak akan pernah kembali Dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang kaum ban Israel Tidak ada satu kaum yang begitu banyak diceritakan dalam Al-Quran selain kaum ban Israel Maksud dan tujuannya adalah agar umat Islam tidak terjerumus kepada kesalahan yang serupa Seperti yang dialami oleh umat Yahudi Dimana mereka banyak mengingkari Nabi-Nabi dan salah memahami tentang membuatan datangnya para utusan Allah SWT Sayangnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan menyerupai umat Yahudi Menyerupai atau seperti umat Yahudi yang banyak melanggar perintah Allah dan menolak utusannya Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh